berikut ini untuk pengujian inverter senadi 24V 2000W sebelum kami kirim kemudian disini untuk nomor invoice nya ya langsung saja kita akan mengujinya disini sebelum saya uji menggunakan doban akan saya ujikan untuk beberapa tombol berut ini kemudian untuk mode charging dan untuk settingan batas atas dan batas bawahnya disini ada petunjuk manualnya nanti terdapat di dalam kapdos senadi nanti untuk menu ini bisa dipelajari melalui petunjuk kemudian disini untuk yang pertama kali akan saya nyalakan untuk inverternya terlebih dahulu disini sudah menyala kemudian untuk disini icon dia menandakan di posisi DC to AC icon kemudian untuk yang pertama kali disini akan saya ujikan untuk beberapa tombol ini ya disini ada beberapa tombol untuk yang pertama kali disini kita tekan kita tekan sampai disini berkedip atau berubah disini ya 02 kita tekan lagi ya 03 disini untuk pilihan mode prioritas ya kita tekan lagi ya 01 disini di posisi grid priority mode atau di 01 ya ini disini untuk tombol pilihan mode prioritas kemudian untuk yang selanjutnya ya setelah berhenti berkedip tandanya sudah tersimpan disini untuk yang selanjutnya kita tekan sama caranya disini menunjukkan di posisi C5 dia di posisi 25A ini ya ini untuk mode chargingnya kemudian untuk yang selanjutnya disini kita tekan sama caranya U4 disini menandakan di U4 ini ya ini untuk jenis dan tipe baterai ya nanti bisa disesuaikan bisa dikurangi ataupun ditambah nanti bisa dipelajari melalui penunjuk ini ya kemudian disini untuk tombol on off kemudian untuk yang selanjutnya disini akan saya nyalakan untuk input PLN ya disini kita bisa lihat sudah tampil ini berpindah di posisi AC to DC icon di AC to DC icon kemudian untuk model disini akan saya ubah dulu di posisi 0.3 untuk mode koreitas akan saya ubah ya disini 0.3 ya untuk di mode 0.3 untuk di mode 0.3 yaitu hanya inverter morning jadi tidak bisa charging untuk bisa charging kita harus tambahkan secara eksternal untuk mode pilihan mode 0.3 atau di baterai periode dia hanya inverter morning kemudian disini untuk tegangan bisa lihat ini akan saya naikkan tegangannya ya ya dia terpindah di posisi baterai pilihan mode kemudian untuk icon dia di posisi DC to AC icon disini akan coba saya turunkan untuk tegangan tegangan ya terpindah ya untuk mode ini dia hanya inverter morning jadi tidak bisa charging untuk charging kita harus tambahkan secara eksternal akan saya ubah lagi akan saya naikkan lagi tegangan nya kemudian untuk yang selanjutnya disini input LN akan saya matikan terlebih dahulu kemudian akan saya untuk menguji settingan batas atas dan batas bawahnya disini posisi tegangan 27,7V kemudian akan saya naikkan tegangan nya untuk melihat settingan batas atasnya 31,7V ya disini undikator bell berbunyi kode error 35V disini kode error E05 ya menandakan untuk settingan batas atas kemudian setelah berapa detik inverter akan off kemudian disini untuk tegangan akan saya turunkan lebih dahulu untuk menghidupkan inverter kita harus hidupkan secara manual disini kemudian untuk yang selanjutnya disini akan saya lihatkan untuk settingan batas bawah disini untuk tegangan akan saya turunkan kode player berbunyi disini menaikkan untuk settingan batas bawah 21,5 kode error E06 ya disini ya kemudian setelah berapa detik inverter akan off ya disini inverter off ya cukup sekian untuk pengujian inverter senadi kemudian untuk yang selanjutnya akan saya uji dengan menggunakan beban terima kasih 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 terima kasih